Bioskop Kenapa dia lambek? Sekarang fokus ke informasi yang kedua Ya kan? Biar ada konfirmasi ke pemirsa di rumah Pikirin sebuah tempat yang mungkin kamu pengen kunjungi Informasi yang kedua kamu tulis disini nama tempatnya Tapi jangan tunjukin saya Joshua, balik badan Jangan disitu, saya bisa lihat dong Terus? Ditaruh di dadanya Nah sekarang gini, bubblenya saya pegang Semuanya botolnya Kamu tiup Kan butuh dua tangan Tapi ke arah Joshua Waktu ditiup, bayangkan seolah tiap-tiap bubble itu mengandung informasi, tempat, memori Atau desire kamu untuk berada di tempat ini Saya nggak minta Joshua pura-pura ya Nggak tahu apa-apa Joshua tutup mata, kedua kaki di lantai Kedua tangan di paha Kayaknya kurang ke atas, biar jatuh ke arah kepalanya Joshua Nah seperti itu, bagus Bagus Oke kita breakdown sedikit demi sedikit Joshua Apakah ya tempat yang dipikirkan Furi ini di dalam ruangan atau di luar ruangan Luar ruangan Betul ya di luar ruangan Oke, ambil lagi bubble-nya Oke Joshua Di Indonesia atau di luar Indonesia? Luar Di mana kira-kira? Eropa Betul Oke Mungkin bisa lebih price Dapetin informasinya Apa sih yang didapetin di Eropa di mana? Santorini Kamu keturunan Bitcoin ya? Apa sih? Ceng-ceng-ceng-ceng Kok bener-bener Ini Indonesia sih Hei Itu dari The World Kayaknya kamu bisa menggantikan Abang ini kalau tidak ada Serius? Serius, Santorini nggak bisa Wah Itu emang lu kepikiran dari awal? Nggak tahu Ini bubble-nya buat kamu hadiah Oke Furi kayaknya harus syuting Mumpung Motex Mumpung segmennya Joshua masih lama Saya punya seksperimen lagi sama Joshua Oke aku coba duluan Thank you See you Bye Joshua Semua di dalam ya Sebetulnya saya menebak memori tadi Bukan dengan melihat dari refleksi bubble itu Dengan membuat Furi percaya bahwa saya dapat Melihat informasi dari bubble tadi Secara tidak langsung saya menurunkan logika Dan analytical faktor dari Furi Ini membuat Furi secara tidak langsung lebih jelas Dalam mengekspresikan bahasa tubuhnya Dan reaksi mikronya Jadi yang sebetulnya terjadi adalah Sementara Furi melihat ke arah bubble yang saya pegang tadi Di saat yang sama saya mengamati dan mempelajari Reaksi mikro dan bahasa tubuh Furi Lalu bagaimana Joshua dapat menebak memori apa yang dipikirkan oleh Furi tadi Dengan membuat Joshua percaya bahwa memori dapat dipindahkan Melalui bubble-bubble tadi Ini membuat saya semakin mudah mengarahkan Joshua agar memikirkan Santorini Oke Joshua tadi kan sudah bereksperimen dengan Furi Betul Joshua berhasil menebak Santorini Tempat idaman saya juga untuk berlibur sih lebih tepatnya Saya juga Sekarang saya coba sebuah eksperimen mengenai visualisasi ya Pernah kan waktu kecil atau mungkin beberapa waktu yang lalu Ada gambar tiga dimensi kalau kita lihat di tengah fokus tiba-tiba muncul objek Iya betul pernah Mungkin dinosaurus atau mungkin rumah mungkin misalnya begitu kan Atau mungkin lilin misalnya ya kan Atau mungkin dari gambar yang kita lihat gitu Gambar sih sekilas kelihatan random Suka gunung atau suka laut? Suka laut Suka laut ya? Lihat sini aja Sudah Punya saku nggak? Ada dompet ya? Ada Masukin dompetnya Nah dijepit aja masukin ke belakang Saya mulai emang lembar baru baru Seperti kehidupannya dimulai dengan lembar baru Dimulai dengan lembar baru Saya mau Joshua gambar objek Oke Disini Objek yang pertama Ciptain objek yang kedua Bayangin objek pertama Oke lupain dulu ciptain objek yang kedua Sudah? Sudah Oke Gambar objek yang kedua yang dipikirkan Joshua Coba Oke Oke Gambar Iya tapi jangan sampai aku lihat Nah gini Sebentar Sebentar ya Gambar Oke Sudah Sudah tutup lagi Oke Oke Sudah Jangan ditunjukin dulu ya Iya Sebelum gambar ini Joshua mikirin objek yang pertama gambar apa Disebutin aja nih Sebutin Mobil Terus lompat pindah jadi gambar ini dong Iya Ini gambar apa? Apa itu? Lampu What? Ternyata Ternyata kartu yang digambar sama Mas Almi itu adalah perintah yang tulisannya please gambar lampu Sama lampu juga Jadi pas dibalik sama-sama bola lampu gitu kayak Wah Gak Bagusan lampunya Joshua Enggak Gak Alah ini Bagusan lampunya Joshua Lampu saya kecil Betul sih, perintahnya ditulis dulu Sebelum gambar lampu Tadi mutusin gambar apa? Mobil Terus berubah ya Sebetulnya lampu dan mobil itu Sudah saya tanamkan Bahkan sebelum Joshua memulai Untuk memikirkan gambar Ini dipegang Ini saya ambil pulpennya Boleh gak yang di dompet tadi dikeluarnya? Gak kemana-mana kan? Waktu saya nunjukin ini saya bilang Ingat gak gambar tiga dimensi? Saat kita lihat gambar tiga dimensi Kadang suka muncul objek Seperti rumah, itu saya tanamkan mobil Seperti lilin Itu saya tanamkan bola lampu Karena rumah Saat kita kecil, SD Gunung, rumah ada mobil Karena sebelum mikirin lampu Mikirin mobil lho Iya, mobil dulu Nah, kenapa mikirin lampu? Tadi saya bilang Gambar tiga dimensi Kadang muncul lilin Semuanya sumber penerangan Karena memang mobil Ada di dalam Mungkin gak kelihatan Gini, Joss Semuanya bahaya nih Ini Joss, perhatikan Joss zaman Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.